Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seragu yang saya hormati, saya cintai, yang dimulakan Allah. Saya ingin sedikit memberikan masukan atau urun remuk bahwa nanti kegaduhan yang sudah sangat intens sekarang ini yaitu gugatan saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini, diduga keras, merupakan ijazah palsu. Kemudian saya kira Bambang Tri itu didampingi oleh kuasa hukum yang saya kira juga cukup tinggi kualitasnya, tidak usah kita ragukan, yaitu antara lain Prof. Dr. Egi Sudjana, SH, MSI, kemudian Saudara Ahmad Khosinuddin, Sajana Hukum, Saudara Yasin, Sajana Hukum, dan Saudara Riki F. Munte, SH, MH. Nah, memang saya sejak Gus Nur memimpin Mubahalah pada Saudara Bambang Tri, itu saya mula-mula agak meragukan karena sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang Presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Nah, menurut saya ada cara yang amat sangat simple, sederhana, dan dalam tempo yang singkat. Jadi, Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai Presiden, jadi harga biasa, datangi.